Kota Surakarta juga disebut Solo adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Di antara banyaknya penduduk, banyak terdapat orang-orang sukses dan kaya raya di kota ini. Nah, berikut daftar orang-orang kaya dari Provinsi Jawa Tengah. Haji Muhammad Lukminto adalah pemilik perusahaan tank steel PT Siridozuki Isman TBK sekaligus orang terkaya asal Solo Jawa Tengah. Lukminto lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1946 dan meninggal di Singapura, 5 Februari 2014 pada umur 67 tahun. Merupakan seorang pembisnis berkebangsaan Indonesia yang juga merupakan pendiri dari pabrik tekstil Streetek. Tahun 1966, Lukminto hanya seorang pedagang pakaian di pasar Klewer. Dengan keuntungan yang dimiliki, tahun 1968, Lukminto membangun pabrik tekstil di Solo. Tahun 1982, Streetek mendirikan pabrik Weaving. 10 tahun kemudian, tahun 1992, mereka memperbesar pabrik dan produksi besar-besaran. Mereka mulai memproduksi pakaian militer untuk kebutuhan TNI, Polri, dan PNS. Tahun 1994, Streetek mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Mereka telah mengantongi sertifikat dari organisasi fakta pertahanan Atlantik Utara itu. Pesanan dari negara lain pun berdatangan. Tahun 2013, lalu Streetek resmi melantai di bursa saham. Mereka mengumumkan laba perserewan pada 2012 sebesar 229 miliar rupiah. Pencapaian itu mengalami peningkatan sebesar 68 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Iwan Setiawan Lukminto Iwan Setiawan Lukminto merupakan generasi kedua penerus bisnis tekstil dan produk tekstil terintegrasi yang mumpuni PT Sri Rezeki Isman TBK, atau yang lebih familiar dengan Streetek. Sepeninggal ayahnya Lukminto, Iwan semakin gigih melanjutkan tampu kepemimpinan bisnis yang berbasis di suku Harjo itu, bersama dengan adiknya Iwan Kurniawan Lukminto. Tempaian bisnis sejak kecil membuat sulung dua bersaudara ini tumbuh menjadi wira usaha muda yang berani pada tantangan usaha dan terjun tidak setengah-setengah dalam meneruskan bisnis keluarga. Lulusan Suffolk University di Boston, Amerika Serikat ini memegang prinsip sederhana dalam mengelola dan menguritakan bisnisnya. Wittingersna Jalaran Sukakulina yang artinya cinta itu dimulai karena terbiasa. Ia mencintai apa yang dilakukan, ia menekuni apa yang dikerjakan. Iwan Setiawan Lukminto saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman TBK. Hartono Sundoro Hosea Tidak harus berlatar belakang teknik untuk menggeluti bisnis properti. Siapapun bisa asal punya modal, kemauan, komitmen, dan pandai melihat peluang. Jangan heran jika banyak pengusaha dari bisnis lain yang juga masuk ke bisnis properti. Salah satunya Hartono Hosea, pengusaha otomotif di bawah bandera Sun Motor dan merupakan orang kaya di kota Solo. Diawali sebuah hotel di Solo, disusul di kota-kota besar lain, di Jawa dan di Bali, bisnis properti Sun Motor Group melalui Sun Indo Primalang meluas ke properti retail dan perumahan. Hartono sendiri saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari Sun Motor Group. Pengusaha besar asal Solo ini juga memiliki jaringan bisnis perhotelan yang tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Hotelnya lalu dikembangkan sendiri, kecuali satu kondimium hotel di Bali yang dikerjasamakan dengan Gapur Prima Group. Properti retail dan perumahan didevelop bersama pengembang lainnya. Semua hotel dipercayakan pengelolaannya kepada akor yang memiliki segudang brand. Sofitel, Pullman, Mall Gallery, The Sebel, Novotel, Mercure, Adagio, Alsatian, Ibis, Formula One, dan Hotel F1, kecuali satu hotel di Solo yang dioperatori Harris Hotel. Dan satu lagi di Bali oleh Best Western Premier. Tak hanya itu, Hartono Hosea juga menyukai dan menggeluti dunia fotografer. Namun, kekayaan yang dimiliki Hartono Hosea sangat dinikmati oleh seorang putrinya, yaitu Karen Vendela Hosea. Terima kasih telah menonton!